Assalamualaikum Hai semua jumpa lagi di channel YouTube Rania Kitchen di video kali ini saya akan membuat kue pukis ini pukisnya benar-benar empuk banget bahkan sampai esok hari juga masih tetap empuk nah kalian mau tahu apa saja bahan dan bagaimana cara membuatnya yuk langsung aja tonton videonya pertama-tama siapkan wadah kemudian masukkan 50 ml air hangat gunakan air hangat ya jangan air panas kemudian tambahkan 1 sendok teh ragi instan 1 sendok teh gula pasir kita aduk dulu sampai gula dan raginya larut kalau sudah larut ini kita istirahatkan ditutup diamkan kira-kira 15 menit sambil menunggu ragi siapkan kembali wadah kemudian masukkan 2 butir telur tambahkan 120 gram gula pasir setengah sendok teh vanili cair kalau tidak ada bisa gunakan vanili bubuk seperempat sendok teh garam kita mixer semua bahan ini sampai telurnya mengembang dan gula pasirnya itu larut Nah buat kalian yang baru pertama kali bergabung dengan channel Rania Kitchen jangan lupa like comment subscribe dan tekan loncengnya juga agar tidak ketinggalan video terbaru dari channel kami kalau sudah terima kasih telurnya sudah mengembang dan gula pasirnya juga sudah larut matikan mixernya tidak perlu sampai kentar putih dan berjejak ya sekarang kita masukkan raginya nah ini raginya sudah masuk tapi maaf tidak terekam kemudian lanjut di mixer sampai tercampur kalau sudah tercampur masukkan 250 gram tepung terigu lanjut mixer kembali menggunakan kecepatan paling rendah ini di mixer sebentar aja hanya sampai tercampur aja tepungnya lalu matikan kembali mixernya sekarang tambahkan 250 ml santan ini dari 65 ml santan instan ditambahkan air sampai jumlahnya 250 ml ini saya merapikan dulu pinggirannya sebelum dinyalakan kembali mixernya kalau sudah nyalakan kembali mixernya ini juga sama kita gunakan kecepatan rendah kalau sudah tercampur rata semuanya masukkan 80 gram susu kental manis ini setara dengan 2 saset kemudian 70 gram margarin yang sudah dilelehkan kita mixer sebentar aja hanya sampai tercampur aja margarinnya nah kalau sudah tercampur matikan kembali mixernya lanjut saya aduk menggunakan spatula untuk memastikan semua bahan sudah benar-benar tercampur rata terakhir tambahkan setengah sendok teh pasta pandan kemudian diaduk sampai tercampur kalau kalian mau original juga boleh ya tidak perlu ditambahkan pasta pandan nah setelah diaduk warnanya ini kurang cerah jadi saya tambahkan sedikit pewarna hijau oke seperti ini hasilnya kelihatan sudah lebih cerah warna hijaunya ini adonannya kita diamkan dulu tutup kemudian istirahatkan kira-kira 30 menit setelah 30 menit diistirahatkan kelihatan ya adonannya ini sudah mengembang ini kita aduk-aduk dulu sebelum kita panggang jadi pastikan diaduk-aduk sampai buihnya itu berkurang baru kita panggang adonannya ini adonannya sudah saya pindah ke dalam gelas takar jangan lupa diaduk-aduk dulu sebelum kita panggang selanjutnya siapkan panggangan ini saya alasi menggunakan kaleng bekas ya cetakannya kemudian diolesi menggunakan sedikit margarin nah kalau sudah selesai dioles langsung aja kita tuang adonannya jangan lupa diaduk-aduk dulu ya kalau sudah tuang adonan ke dalam cetakan untuk adonannya cukup dituang dua pertiga dari lubangnya aja jangan sampai penuh karena nanti adonan ini akan mengembang pada saat dipanggang setelah selesai semua diisi selanjutnya tutup kemudian ini kita panggang menggunakan api kecil sampai setengah matang kue pukisnya ini sudah setengah matang saya mau tambahin topping diatasnya ini saya taburi choco chips ini opsional aja jika tidak ada bisa di skip kalau sudah tutup kembali lanjut dipanggang sampai matang nah ini sudah saya panggang kira-kira 10 menit menggunakan api kecil ini sudah matang ya kita lihat dulu nah disentuh sudah tidak lengket berarti sudah matang sekarang kita keluarkan kuenya dari dalam cetakan seperti ini ini hasilnya keluarkan kue pukis satu persatu kalau sudah selesai olesi kembali dengan margarin tipis-tipis ini tidak semuanya ya karena adonannya tinggal sedikit ini juga sama kita tuang sebanyak dua pertiga dari cetakan selanjutnya tutup kemudian ini kita panggang sampai matang ini saya mau lihat dulu nah yang di bagian tengah ini sepertinya sudah matang dan yang di pinggir kelihatannya belum matang ya jadi kita angkat aja dulu yang di bagian tengah untuk memanggang kue pukis ini jika matangnya itu tidak sama tidak masalah cukup dikeluarkan aja kue yang sudah matang dan yang belum matang kita tunggu lagi sebentar karena cetakannya ini besar jadi mungkin matangnya itu tidak sama jadi kita tunggu aja sampai kuenya itu matang semuanya ini hasilnya setelah kuenya selesai dipanggang jadi satu adonan ini menghasilkan sebanyak 20 buah hasilnya ini benar-benar gembul-gembul banget ini saya perlihatkan dari dekat bagian bawahnya juga matang merata ya tidak gosong kita buka bagian dalamnya kelihatan untuk bagian dalamnya ini lembut banget ini benar-benar empuk menul-menul saya cobain bismillah hmm benar-benar empuk rasanya itu enak banget manis gurih saya ambil lagi satu tuh kelihatan kan ketika dibuka aja sudah terlihat lembut banget kue pukis ini tetap empuk meskipun sampai esok hari terima kasih sudah menonton semoga video ini bermanfaat wassalamualaikum dan selamat mencoba selamat menikmati